Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan tegas kepada para menterinya mengenai perlunya pengurangan kegiatan seremonial dan perjalanan luar negeri. Dengan tujuan agar anggaran yang ada dapat digunakan untuk program-program utama pemerintahan. Dalam sidang kabinet paripurna yang diadakan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 23 Oktober, Prabowo meminta agar menteri-menteri memberikan rincian mengenai kegiatan yang dianggap terlalu seremonial. Termasuk seminar, sarasehan, konferensi, dan perjalanan ke luar negeri yang berlebihan. Prabowo juga mengingatkan para menterinya untuk bekerja secara efisien, menekankan bahwa ia tidak ingin melihat mereka bekerja sembarangan dalam menjalankan tugas. Ia meminta menteri keuangan dan seturuh menteri koordinator untuk menelusuri kembali. Alokasi anggaran dalam APBN dan mempelajari dokumen isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Dengan seksama Harapannya setiap anggaran yang dikeluarkan dapat mendukung pencapaian program-program yang lebih penting dan berdampak langsung pada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengakui bahwa kabinetnya terjadi dari 48 menteri yang menunjukkan bahwa strukturnya cukup besar. Namun, ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang luas, setara dengan daratan Eropa. Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara keempat terpadat di dunia. Dan mengelola negara dengan luas seperti Eropa yang terdiri dari 27 negara, tentu memerlukan pendekatan yang serius dan terencana. Prabowo ingin agar semua menteri menyadari tanggung jawab besar yang mereka emban dalam mengelola sumber daya dan kebijakan negara yang kompleks ini. Terima kasih telah menonton!